Pertanyaan ketiga, apakah setiap ayat Al-Quran itu mempunyai sebab turun yang khusus? Baik, pemirsa share channel dimanapun anda semua berada, ini kalau dalam belajar agama ini masuk pertanyaan ini masuk dalam kategori pertanyaan yang sering muncul di ilmu ulumul Quran namanya. Kalau berbicara ilmu ulumul Quran maka kita akan mengingat misalnya salah satu ulama yang dianggap pendekarnya ilmu ulumul Quran misalnya adalah Imam As-Suyuti. Beliau punya kitab namanya kitab Al-Iqqan Fi Ulumil Quran. Nah Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab ini, di dalam kitab Al-Iqqan ini menyebutkan bahwa nuzulul Quran ala kismayni bahwa Al-Quran itu turun, itu ada dua modelnya. Yang pertama adalah nuzuluhu ibtidaan, Al-Quran itu turun tanpa sebelumnya ada sebab atau ada pertanyaan. Dia turun begitu saja. Lalu kemudian model turun Al-Quran yang kedua adalah dia turun nuzuluhu akibawaki antin awusual. Dia turun setelah ada peristiwa, ada kejadian atau dia turun setelah adanya pertanyaan. Nah akhirnya belakangan ini misalnya salah satu ulama yang juga banyak menulis tentang ulumul Quran. Misalnya kita sebut saja satu orang misalnya, Sheikh Manna'il Qutton misalnya ya. Beliau punya kitab juga namanya kitab Mabahis Fi Ulumil Quran. Beliau akhirnya mendefinisikan asbabun nuzul itu menurut Manna'il Qutton, asbabun nuzul itu adalah waqa'i, awil as'ilah, kejadian-kejadian atau pertanyaan-pertanyaan yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat Al-Quran. Jadi itulah yang dimaksud dengan sababun nuzul atau sebab turun Al-Quran. Jadi sebab turun Al-Quran itu menurut Manna'il Qutton adalah kejadian-kejadian atau pertanyaan-pertanyaan yang melatar belakangi sebelum akhirnya ayat Al-Quran itu turun. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah seluruh ayat Al-Quran? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, seluruh ayat yang jumlahnya lebih dari 6.000 ayat itu, itu punya latar belakang yang khusus. Punya kejadian-kejadian yang khusus. Punya pertanyaan-pertanyaan yang khusus dari para sahabat sehingga akhirnya turun ayat Al-Quran. Nah dalam hal ini para ulama ulumul Quran rata-rata mengatakan bahwa tidak seluruh ayat Al-Quran itu ada sebab nuzul yang khusus. Tidak seluruh ayat Al-Quran itu turun berdasarkan kejadian-kejadian atau pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita istilahnya membagi maka kecenderungan para ulama ulumul Quran lebih cenderung bahwa Lebih banyak ayat Al-Quran yang turun ibtidaan. Lebih banyak ayat Al-Quran yang turun tanpa didahului oleh kejadian-kejadian atau pertanyaan-pertanyaan. Walaupun sebagian dari ayat Al-Quran yang lainnya itu turun berdasarkan kejadian-kejadian. Nah berdasarkan informasi dari beberapa ulama ulumul Quran misalnya ada satu ulama yang sangat intens sekali menuliskan mencari tahu riwayat-riwayat tentang sebab nuzul Al-Quran itu. Akhirnya beliau menuliskan sebuah kitab khusus namanya kitab Asbabun Nuzul. Kitab sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang dikarang oleh Imam Al-Wahidi. Nah Imam Al-Wahidi ini kami baca sendiri kitabnya bahwa saat beliau menuliskan sebab-sebab nuzul yang beliau dapatkan dari riwayat-riwayat yang ada itu memang tidak seluruh ayat Al-Quran itu ada sebab nuzulnya. Sehingga misalnya dalam surat Al-Baqarah misalnya ya hanya ada beberapa ayat saja yang ada cerita khusus atau pertanyaan khusus sebelum akhirnya ayat itu turun. Dalam surat Ali Imbrun begitu, dalam surat Al-Kahfi, dalam surat Yasin juga begitu. Jadi tidak semua ayat itu ada sebab nuzul khususnya. Nah secara umum sebenarnya Al-Quran itu turun. Al-Quran itu turun walaupun tanpa sebab yang melatar bakanginya secara khusus. Itu Al-Quran turun sebenarnya adalah sebagai petunjuk manusia. Nah walaupun memang dalam penurunan atau saat Malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian dari ayat Al-Quran itu diturunkan berdasarkan kejadian-kejadian yang ada untuk memudahkan dalam memahami ayat Al-Quran itu sendiri. Dan akhirnya pengetahuan tentang sebab nuzul ini, ini sangat penting sekali dilakukan bagi siapa saja yang kepingin mendalami ilmu Al-Quran dan bagi siapa saja yang kepingin memahami Al-Quran lebih lanjut. Karena khawatirnya ada ayat Al-Quran yang nanti tidak berlaku kecuali untuk sebab yang khusus. Walaupun banyak juga ayat Al-Quran yang ada sebab khususnya tapi dia berlaku untuk orang lain secara umum. Tapi tetap saja ada ayat Al-Quran yang tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan sebab khusus yang itu adalah sebab nuzul dari ayat Al-Quran itu sendiri. Contoh yang paling konkret misalnya saat Allah SWT berfirman Fawalli wajahaka syatrol masjidil haram Atau Wuhaisu makuntum fawallu wujuhakum syatro Ayat yang kedua ini Wuhaisu makuntum fawallu wujuhakum syatro Dimanapun anda berada, maka hadapkanlah wajah kalian dan disana kalian akan menemukan arah yang benar. Kira-kira begitu ya. Dalam arah Qibla Ayat ini kalau kita tafsirkan tanpa melihat sebab nuzulnya maka kita akan mengatakan bahwa sholat itu boleh tidak menghadap Qibla Dalilnya mana? Ini ayat ini Gitu ya. Dimanapun anda semua berada maka terserah mau menghadap kemana saja Padahal ayat ini kalau kita cari tahu misalnya cerita khususnya Maka ayat ini adalah bercerita kepada orang yang memang dalam kondisi tidak tahu dimana arah Qibla Dan dia sudah berusaha mencari alat Qibla yang benar Tidak ada alat bantu lain kecuali dia beristihad dan untuk itulah istihadnya itu dianggap benar Walaupun dia menghadap bukan ke arah Qibla Jadi sekali lagi pengetahuan tentang sebab nuzul ini Ini sangat penting sekali untuk kita dalam memahami Al-Quran itu sendiri Walaupun sebenarnya tidak seluruh ayat Al-Quran ada sebab nuzul yang khusus Demikian, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!